Politisasi agama atau penggunaan politik identitas di prediksi masih akan terus dipakai di pemilu mendatang. Menurut setara institut, dipilihnya Ketua Majelis Ulama Indonesia yang juga Rais Amna Datul Ulama sebagai calon wakil presiden tidak menjamin berhentinya serangan isu agama kepada Jokowi. Wakil Ketua Setara Institut, Bonarti Gornai Pospos, mengatakan isu agama masih merupakan senjata ampuh dalam mematikan langkah politik lawan sekaligus meraih dukungan di sisi lain untuk meredam isu agama. Pemerintahan Jokowi dinilai akan mengambil langkah aman dalam kasus-kasus pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan. Artinya tidak akan ada terobosan dalam melindungi kaum minoritas. Jaminan bahwa isu agama tidak akan dimainkan. Karena serangannya bukan lagi nanti kepada Pak Yusuf Amin, tapi serangan itu kepada pribadi Jokowi. Lihat saja misalnya kemarin itu kan wakil presidennya adalah Pak Yusuf Kala. Pak Yusuf Kala itu bagaimanapun juga adalah Ketua Dewan Masjid, seorang yang aktivis HMI sejak lama. Bahkan Pak Yusuf Kala itu pernah tahu Anda adalah pembina KSPI di Sulawesi Selatan, KPSI. Jadi KPSI itu adalah kelompok penegak secara Islam Indonesia dulu pada pasca reformasi. Tetapi tetap saja serangan tetap muncul kepada Jokowi dengan isu agama. Sebelumnya bakal calon wakil presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin menyindir kubu koalisi Prabowo Subianto soal rekomendasi ijtima ulama Gen PFD selah-selah perbincangan saat berkunjung ke kantor DPPP3 Jumat 10 Agustus yang lalu. Dalam keterangannya, Kiai Ma'ruf menyindir ada kelompok yang selalu menyebut sebagai pihak yang menghargai ulama, tapi kelompok tersebut tidak mengakomodasi rekomendasi ijtima ulama. Sementara Kiai Ma'ruf membandingkan dengan sosok Jokowi yang dianggapnya menghargai para ulama. Dan saya anggap Pak Jokowi betul-betul dia itu menghargai ulama. Penentukan saya, saya anggap itu penghargaan pada ulama. Ada bilang sono, ngomongnya menghargai ulama, menghargai ulama. Tapi usul ijtima ulama-nya enggak di dengeri. Malah wakilnya bukan pulang. Waduh namanya pulang. Sementara itu pernyataan Ma'ruf langsung ditanggapi keras oleh kubu oposisi. Dua politikus Partai Demokrat, Rahla Nasidik dan Ferdinand Hutahian juga bereaksi. Rahla menuding pihak istana mulai memakai politik agama. Sementara itu Ferdinand Hutahian menilai Jokowi sudah membawa politik identitas. Kerana pilpres dengan memilih Ma'ruf Amin sebagai calon wakil presiden. Terima kasih telah menonton!